Intro Usai olah TKP yang dilakukan unit Inavis Polres Majalengka, Kepolisian Resort Majalengka meningkatkan status kasus penembakan yang sempat viral di berbagai media masa dari penyelidikan ke penyelidikan. 5 orang penasihat hukum IN anak kedua Bupati Majalengka mengklarifikasi aksi penembakan yang terjadi pada Senin malam di Ruko Hanasakura yang mengakibatkan seorang terluka. Penembakan yang dilakukan itu untuk melerai bentrokan fisik kedua masa IN dan Panji Pemuka Sandi karena korban datang dari Bandung membawa masa melakukan penagihan utang ke rumah IN. Jadi ya datang, kalau di sedikit ya saya ambil masuk ke ranah penyelidikan dikit ini ya. Logikanya, orang datang dari Bandung masuk ke rumah si Irvan, ngapain dia? Kalau alasannya itu adalah untuk penagihan yang bisa mengeksekusi eksekutorial itu adalah perintah pengadilan negara ini ya, negara hukum. Nah sekarang soal itu aja, makanya kalau kita soal legal ya, kita perdebatan itu panjang. Kita nggak mau masuk ke situ sementara bu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.